Halo guys, balik lagi di channel aku Lina, Lina Marlinet Di video kali ini, aku bakalan review Kevin Mox dari SR12 Sebelum nonton video ini, pastiin kalian udah nonton video sebelumnya ya Masker Kevin sendiri ini merupakan masker alami Yang merupakan fermentasi dari susu kambing atau sapi Proses fermentasi ini menghasilkan masker yang bagus buat wajah Karena mengandung loctobalicillus yang mampu membantu membersihkan wajah dari kotoran Kevin Mox ini banyak banget loh manfaatnya Mulai dari mengeluarkan tumpukan racun kimia pada kulit Terus menyamarkan kerutan, bisa mengurangi perbesaran pori-pori Serta dapat membantu memutus ketergantungan dari kosmetik atau obat kerecikan tertentu loh Dan pokoknya masih banyak lagi manfaatnya Kalian bisa cek aja di deskripsi aku Baca-baca di bawah Kevin Mox ini memiliki 3 varian guys Ada yang kopi, ada yang milk, dan juga ada yang etawa Yang pertama, kopi Kevin Mox Itu tentunya mengandung bahan utama kopi Yang kandungan kopinya itu Dapat membantu menyamarkan flek hitam, bekas jerawat, dan juga dapat mengulangi komedo di wajah loh Yang kedua, ada milk Kevin Mox Seperti namanya, ini berasal dari susu Dan ini terbuat dari fermentasi susu sapi Yang dilengkapi pigeon coconut oil Dan juga madu Ini recommended banget buat kalian yang kulitnya kering Dan ini juga masker yang aku pakai loh Yang terakhir, atau yang ketiga Ini ada etawa kepirmax Etawa kepirmax ini memiliki tingkat pH yang sama dengan kulit manusia Sehingga menjadikan kulit yang rembut Terus menormalkan wajah yang berminyak Dan mampu mengatasi kulit yang sensitif Ini recommended banget buat yang wajahnya sensitif dan juga bernyinyak ya Jangan sampai salah pilih Untuk kepirmax ini Namanya juga tadi aku udah sebut Fermentasi Jadi kayak yogurt gitu deh Wanginya Buat kalian yang pencinta yogurt Pasti suka banget deh sama masker ini Oke Aku bakal kasih tau Cara pakai masker ini Sebelum aku kasih tau cara pemakaiannya Disini aku mau bilang dulu guys Pertamanya Aku disini dikirimin yang Yang ini Etawa kepirmax Tapi Tapi ternyata gak cocok Buat masker ini sama kulit lina Mungkin karena kulit lina tuh gak sensitif ya Karena yang udah aku sebutin Etawa kepirmax ini Buat yang kulitnya sensitif Sama yang Berminyak Dan Ternyata gak cocok Jadi malah timbul beruntusan gitu Tapi setelah aku bilang Bahwa ini gak cocok Itu malah timbul beruntusan kayak gitu Aku dikirimin lagi loh guys Aku dikirimin Yang ini Milk Kefir Mugs Yang Susu ini ternyata bagus Buat lina Kalian bisa lihat kulit aku nanti Setelah pakai masker ini Jadi Ini dia caranya Pertama Kalian bersihkan dulu Wajah kalian Menggunakan sabun Lalu bilas Dan jangan lupa keringkan ya Sehabis itu Bisa langsung oleskan pada wajah Itu bisa pakai kuas Atau pakai tangan Yang penting bersih ya Jangan sampai kotor Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Tunggu dan diamkan selama 15-30 menit Sambil menunggu kalian bisa siapkan air hangat atau bibihkan air Setelah maskirnya berubah menjadi bening Tandanya sudah cukup guys Lalu kalian tinggal bilas aja dengan air hangat tadi Sampai benar-benar bersih ya Untuk menghilangkan lemak susu yang menempel Lalu jangan lupa klikkan Dan kalian lihat hasilnya Oke gimana guys Kalau tertarik kalian bisa langsung cek instagramnya disini Cek deskripsi aku ya Tapi kalau kalian yang tanya Gimana lain kalau misalkan gak cocok Atau gimana kalau misalkan malah jadi jeleng Atau misalkan gimana kalau nanti jadi beruntusan atau jerawatan Atau dan lain-lain banyak lagi Tenang aja guys Sebelum kalian pesen produk ini Kalian bisa konsultasikan dulu loh Apakah wajah kalian itu berminyak Atau kering Atau misalkan berjerawat Apa aja Jadi gak usah khawatir Jadi kalian tinggal bilang aja Sesuai dengan Kondisi kulit kalian saat ini So selamat mencoba Nah guys Jadi gitu aja videonya Ini bener-bener bagus ya Menurut Lina Dan buat kalian Jangan lupa subscribe Comment Like Dan share video ini Jangan lupa aktifin notifikasinya juga Supaya gak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih yang udah nonton Bye 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 Terima kasih telah menonton!